Selamat datang pemirsa kreator Sintang dimanapun berada. Semoga semuanya dalam karantah selalu. Setelah saat ini, marilah kita bersama-sama belajar membuat tuibon untuk penerimaan serta didik baru untuk sekolah kita. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah tuibon untuk sekolah saya. Dan teman-teman bisa mengikutinya, mempelajarinya, dan membuat tuibon untuk sekolah teman-teman. Kita akan membuat template-nya terlebih dahulu. Untuk membuat template-nya, kita menggunakan aplikasi Canva. Di sini saya membuka aplikasi Canva. Menggunakan akun belajar ID. Dan ini gratis ya teman-teman. Nah ini adalah menu aplikasi Canva. Selanjutnya kita buat desain. Kita ketikkan tuibon. Tuibon. PPDB. Nah di sini banyak template-nya ya teman-teman. Tinggal kita pilih mau template yang mana. Kita gunakan template yang lain. Ini lebih menarik ya. Di sini kita ganti urutnya. Menerimaan peterta didibon. Baru 2023-2024. 2024-2024. Ayo daftar. Ayo daftar segera. Ini kita ganti warnanya. Ini kita ganti warnanya. Kita beri efek. Dan ini juga kita ganti warnanya. Kita beri efek. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Ini seperti ini ada yang kurang. Lama sekolah kita belum dibuat. Menerimaan peterta didik baru 2023-2024. PKBN Siloang. Ayo daftar segera. Dan nomor HP ini adalah nomor HP. Hanya sebagai contoh. Selanjutnya kita unduh. Selanjutnya kita unduh. Bagaimana membuat TW bond. Untuk sekolah kita. Menerimaan peterta didik baru 2023-2024. Selanjutnya kita upload yang latar belakang. Kita menggunakan remote VG. Di sini kita. Ambil foto tadi. Mungkin bermasalah di sini. Kita ganti ya teman-teman. Ini kita upload. Ini kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Oke kita coba ya teman-teman. Oke kita coba ya teman-teman. Nah bisa teman-teman. Selanjutnya kita klik edit. Kita kembalikan. Kita kembalikan. Yang bagian ini. Kita hapus. Kita kembalikan. Oke. Oke. nah yang untuk latar sempat kita menyimpan foto dia harus teramparan dan kita hapus menggunakan RAC yang kita RAC ini kita klik dan disini kita hapus oke sudah jadi ya teman-teman berlanjutnya kita download setelah didownload selanjutnya kita akan membuat keyboardnya disini kita menggunakan twibonish.com ya teman-teman linknya selanjutnya jika kita belum daftar dan kita harus login menggunakan akun gmail kita karena saya sudah mendaktar dan sudah masuk dengan akun gmail saya maka saya sudah bisa lantung membuat twibon selanjutnya kita klik tambah disini kita klik cdb penerimaan seterta didik baru 2023 2024 deskripsikan kampanye demo ayo data cdm siloam kita klik simpan oh ya disini kita buat linknya kita klik kita klik data ddkbn siloam tidak terjadi ayo daftar Ayo daftar link tidak tersedia Nah disini kita membuat linknya sampai link tersebut tersedia ya teman-teman selanjutnya kita klik simpan setelah tersimpan selanjutnya kita klik tambah modul dan kita tambah modul menggunakan template yang kita buat tadi ya teman-teman yang sudah dihapur latar belakangnya nah disini sudah ini linknya dan ini templatenya selanjutnya kita klik simpan kita coba ya teman-teman bisa selanjutnya kita tinggal tambahkan foto kita contohkan saja ya teman-teman begitu dia hasilnya ini bisa kita kecilkan lagi oke selanjutnya kita klik selanjutnya dan kita klik undo jika kita selesai kita lihat hasilnya nah ini hasilnya teman-teman teman-teman bisa membuat lebih menarik lagi karena disini saya hanya memberikan edukasi contoh bagaimana awalnya yaitu yang pertama kita membuat templatenya terlebih dahulu dan yang kedua kita menghapus latar belakangnya untuk menyimpan foto karena yang untuk menyimpan foto harus bersifat transparan untuk membuat transparan template yang telah kita buat kita bisa menggunakan remote bagi karena sekarang sudah memiliki kecanggihan untuk menghapus dia akan dia terlihat lebih rapi pada tahun-tahun sebelumnya kalau menggunakan remote bagi kalau kita menghapus latar belakangnya dia belum terlalu rapi masih ada pintik-pintiknya karena sekarang sudah terupdate dan sudah diperbarui maka kita bisa menghapusnya dengan mudah karena ada penghapus ajaib di remote bagi oke begitu ya teman-teman cara membuat blue bond penerimaan serta didik baru semoga teman-teman bisa membuatnya dan mempromosikannya kepada masyarakat dan masyarakat bisa melihat info pendaftaran penerimaan serta didik baru semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat beraktifitas dalam pihak lalu buat temannya